Intro Kantor Wilayah Direktoral Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan Tegara atau DJP Sulsel Bartra mencatat pemasukan pajak selama tahun 2022 melebihi target yang telah ditentukan. Dari data capaian pajak triwulan keempat tahun 2022, realisasi pajak kanwil DJP Sulsel Bartra mencapai 124,67 persen atau sebesar 18,26 triliun rupiah. Capaian tersebut bahkan lebih besar dari target nasional, hanya 115,61 persen. Sumbangsi terbesar diperoleh dari PPN dalam negeri sejak adanya perubahan dari PPN 10 persen menjadi 11 persen yang mulai berlaku sejak bulan Mei 2022. Selain itu penerimaan pajak terbesar juga diperoleh dari peningkatan harga komoditas, mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, serta pengungkapan pajak sukarela yang mencapai 1,2 triliun rupiah. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa tahun 2022 pertama kali teman-teman di Ritual Pajak mencapai target, jauh melapui target, bahkan lebih tinggi daripada target nasional. Yang bagian nasional kan mencapai rata-ata 115 persen, lalu yang menemukan dari pajak di Sulawesi Selatanya sampai 120 persen. Dari realisasi pendapatan pajak tersebut, kantor wilayah DJP Sulsel Batra menduduki urutan ke-7 tertinggi se-Indonesia. Buli Adi, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.